Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bunda Langsung aja di check Semua jangan lupa-lupa ya Dukung terus channel aku Bunda Melly Dengan cari subscribe, like, and comment Dan subscribe tombol notifikasinya Biar udah semua tau kapan aku mau uploadin video terbaru Oke bunda Happy watching Ya bunda Jadi tuh aku beli daging slice Yang kayak gini Di supermarket gitu ya bunda Aku beli di superindo Jadi aku pake daging ini aja Karena tuh super simple Dan masaknya juga gampang Nah ini dagingnya aku udah keluarin dari Cil Langsung aja Aku buka dagingnya ya bunda Sementara itu Selesaini baru kita nyiapin bumbu-bumbunya ya bunda Tapi bumbunya tuh super simple banget sih Nggak yang ribet-ribet amat Nah ini tuh setelah dagingnya tuh aku buka Langsung aja aku nyiapin Para bumbu-bumbunya Bumbu muda pun seperti biasa Disini aku pake cabai raut Sama cabai merah keriting Sesuai selera Kemudian bawang merah Bawang merahnya juga sesuai selera Sesuai selera secukupnya Kemudian sama Satu setengah tuh Bawang bombay Ini cabai dan bawang merahnya tuh Udah aku ulek Ini aku coba perkasar aja ya bunda Langsung aja aku manasin Teplonnya Aku kasih minyak Sedikit aja Nggak perlu banyak-banyak Kemudian bawang-bawangnya tadi Aku potong-potong kasar seperti ini Dan aku tumis sebentar ya bunda Sampai bawang-bawangnya tuh Harum dan agak berbau harna sedikit Nah ini juga mulai agak berbau warna kecoklatan Dan bawang bombay Langsung aja aku ambil cabai yang muda Aku coper tadi Kemudian aku masukin cabainya ya bunda Ini aku masukin semuanya ya bunda Uleknya ulek kasar aja ya bunda Kemudian aku aduk-aduk Kita masak Sampai cabainya tuh harum Dan masak Dan hilang bawa langungnya gitu ya bunda Pokoknya juga bawa cabai mentah gitu Ini yang dimasak dengan api sedang ya bunda Jangan kegedean gitu apinya Dan ke dalam tumisan cabainya Aku bumbuin sedikit Masako Atau kaldu ayam gitu ya bunda Nah kita masak lagi sebentar Ini tuh sudah aku tambah air sedikit ya bunda Biar lebih enak nantinya Masaknya Jadi tuh aku gak gosong gitu cabainya Dan ke dalam tumisan cabainya tuh Aku masukin daun jeruk Daun salam Sama serai gitu ya bunda Masukin setengah sendok teh gula pasir ya bunda Oh ya tadi tuh gak pake serai nih bunda Cuma daun jeruk sama daun salam aja Kemudian kita aduk-aduk lagi ya bunda Cabainya Sampai mateng Sampai wangi ya Baunya Kemudian aku tambah air secukupnya Aku tambah lagi air sedikitnya ya bunda Pokoknya tuh sampai airnya tuh tenggelam Nanti kalau airnya udah Dagingnya udah mateng Terus airnya Maksud baru kita gak tambahin airnya bunda Jadi sekitar aku pake Aku pake airnya tuh Sekitar satu gelas gitu ya bunda Nah ini udah mulai agak mateng Kita aduk-aduk lagi ya bunda Pokoknya sambil itu Sampai mateng itu ya bunda Itu airnya sudah mulai agak menyusut ya bunda Kita tunggu sebentar Baru kita masukin dagingnya ya bunda Nah ini langsung aja Kita masukin semua dagingnya Tadi ya bunda Jadi dagingnya tuh udah aku cuci lagi ya bunda Biar lebih enak lagi Aku lebih suka dicuci Kemudian udah aku kasih juga Perasan jeruk lemon gitu ya bunda Jadi bau awisnya tuh berkurang Nah ini kita aduk-aduk Dengan api sedang ya bunda Ini masaknya sebentar aja Karena dagingnya tuh super lembut Dan super enak banget ya Karena dagingnya tuh enak banget bunda Nah ini kita aduk dulu Kita tunggu sampai mateng ya bund Oke buat bunda semua Buat bahan dan takarannya Langsung aja ya bunda Dicek atau di klik tombol Setelah tombol Dicek gitu Kolam di deskripsi di bawah ini ya bunda Semuanya udah aku taruh disini Nah ini tuh kita tunggu dulu ya bunda Ini udah mendidih Sampai akhirnya tuh Berkurang gitu ya bunda Atau menyusut Kemudian Berbunuh semua Jangan lupa ya Dukung terus channel Berbunuh Meli Dengan cari subscribe Bukain komen ya bunda Pokoknya jangan lupa di subscribe Bukain komen Dan ditonton videonya Sampai selesai ya bunda Dan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke temen-temennya Atau ke media sosialnya ya bunda Atau saran Bisa di komen di kolom komenternya ya bunda Nah ini udah agak mulai mateng ya bunda Ada juga udah mulai berkurang Kita tunggu sebentar Baru kita angkat ya bund Ini aku bangun ambil Satu dagingnya Pakai sumpit ya bunda Aku pengen cicip Rasanya udah pas Atau enggak Tapi gue pilih beli dulu sih Malah bingung Ini tuh udah aku cicip Rasanya tuh udah pas Dan udah enak banget Dan dagingnya juga enak bunda Karena ada lemaknya itu Jadi juga enak banget Oke buat bunda semua tuh Jangan lupa ya bunda Dicoba resepnya Itu super simpel banget Dan pastinya tuh unik Dan cocok untuk menuh keluarga Di hari lebaran ya bunda Yang biasanya makan rendang Sekali-sekali kita coba Olah daging lain ya bunda Oke bunda Selamat mencoba ya resepnya Nah ini aku tambah lagi sedikit Kaldu ayamnya ya bunda Jadi aku pakai kaldu ayam Setelah sendoknya aja bunda Gak perlu banyak-banyak ya bund Oke buat bunda-banyak teman semua Selamat mencoba ya bunda Terima kasih bunda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax